Halo, saya Acha Prayogi, ketemu lagi di lokasi syuting The Man from Bekasi. Sekarang saya nggak sendirian, saya sama aktor dari Thailand, namanya Buk Pudit. Halo Buk, how are you? Yes, it's good. Ya, sebetulnya kalau untuk mengajak dia, memang untuk di episode ini, saya lihat ada karakter yang memang cocok untuk dia. Sebetulnya saya sudah lama tahu dia dari teman saya, jadi saya sempat beberapa kali hubungi dia, cuma karena memang waktunya belum ketemu, baru sekarang dia bisa, sekalian memang dalam rangka dia liburan, kejahatan, jadi sekalian dia syuting. Di pertimbangan saya lihat dia, memang sih otomatis saya lihat dari wajahnya ya, karena wajahnya memang karakter banget. Jadi, saya rasa kalau untuk masalah acting, karena memang dia actor, dia memang basically actor, ya untuk scene-nya action, apa segala macam, saya rasa, ya saya yakin dia bisa. Mungkin kendalanya mungkin di, memang bahasa, karena bahasa kan memang, kita kan kebanyakan di sini kan juga dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga jarang, tapi sedangkan dari dia pun juga kebanyakan dengan bahasa Thailand, berarti kan bahasa Inggris, tapi Alhamdulillah dia mengerti bahasa Inggris. Aku beritahu dia bahasa bahasa Inggris, 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 bahasa Inggris. Ya, ya. So far sih, untuk dia, untuk kemistri, mengenai dengan pemain, itu gak ada kesulitan, karena memang dia sendiri orangnya humble. Dia sendiri orangnya cepat, untuk, apa, untuk diingerti sama orang-orang. Ya, so far sih, mungkin dari-dari mukanya kelihatan dia agak sombong atau gimana, tapi enggak, orangnya baik. Ya, he's nice, you look like that, but the person you are very nice. Ya, sebetulnya kalau memang dia waktunya banyak, sih saya bisa ngasih dengan siapa aja, cuman dia waktunya cuma sedikit. You know that, he told me that, you don't have any, many time in here, right? Only a little bit time, so, only one episode. If he, he, he not busy, maybe, mungkin dia bisa banyak syuting di sini. Gitu. Tapi, tapi memang di episode ini, sengaja saya bikin dia gak mati, gitu loh. Jadi, someday kalau saya syuting lagi sama dia, bisa, gitu kan, gitu. Mungkin syutingnya di Bangkok, atau di sini lagi, ya saya gak tahu. Cuman, sengaja memang untuk di episode ini, saya bikin dia gak mati, gitu. Maksudnya, endingnya tetep, kalau mau disambungin lagi, endingnya ada. Harapannya, sih, sebetulnya kan kalau sekarang yang apa Bapak Presiden bilang, gitu kan, Indonesia udah membuka MPE, ya. Maksudnya, Masyarakat Ekonomi Asia, yang dimana orang-orang Asia tuh udah bisa berkarya di Indonesia. Jadi, ya, dengan saya mengajak orang-orang luar, ya, justru saya pengen ya, itu peluang buat saya, dan lebih mudah buat saya, gitu kan. Ya, siapa tau aja, nanti saya bisa lebih mudah untuk meng-invite yang lain-lain, gitu. For my fans in Thailand and Indonesia, I hope you enjoy and happy when you see TV series The Man from Bagasi. You need a TV, too.